Ya oke guys, selamat datang kembali di channel DDMGAMESI Nggak kerasa ya, udah 1000 subscriber Dan ini cuma channel gabut cuy Ya, jadi sekitar beberapa hari kemarin saya sempat lagi gambar-gambar cuy Dan saya kepikiran tentang sebuah komentar yang ada di video saya Dia itu bertanya, kalau dia punya laptop kentang dengan RAM 2GB Itu enaknya dipasangin OS apa cuy? Ya, lebih spesifiknya dia tanya apakah bisa dipasangkan Android Ataupun ada rekomendasi OS Linux cuy Ya, karena saya jarang ya pakai Android ya di PC buat eksperimen Terutama Android paling saya cobanya yang x86 sama yang pinik OS Jadi saya sarankan untuk pakai antics Linux, kalau nggak si papi Linux Sayangnya dia itu nggak nyebutin spesifikasi lengkapnya itu seperti apa Akhirnya saya menemukan sebuah motherboard lama milik saya yang pernah saya bahas di video ini Jadi waktu itu saya punya motherboard kentang dan kebetulan bener-bener kentang Anggap aja ini lebih kentang daripada motherboard punya dia cuy Dan ya, motherboard ini akan kita bahas pada video kali ini Ini dia, Intel Atom D525MW Sebuah motherboard build up ya dari Intel yang menggunakan prosesor Intel Atom D525 Dan pada video kali ini kita akan mencobanya menggunakan OS Unpix Linux Apakah masih worth it untuk dipakai? Jadi cuy sih, antics Linux ini sebenarnya dia itu sebuah OS keturunan dari OS berbasis Debian cuy Atau Linux Debian ya Yang kemudian si antics Linux ini dia itu di remastering lagi menjadi MX Linux ya cuy Kalau kalian tahu ya Untuk DE-nya atau desktop everoutment-nya ini menggunakan DE-ISWM Dan ya jelas lah ini udah terkenal ringan banget cuy Bahkan untuk idealnya saja Si antics Linux ini hanya memakan RAM sekitar 100MB-an saja Ya hitung aja 200 lah cuy Dan saya akan mencobanya di motherboard ini Kalau kalian lihat live-nya kemarin itu sempat gagal waktu ngetes ya cuy Akhirnya saya coba install ulang buat install beberapa software dan aplikasi Oke, jadi untuk spesifikasi si motherboard ini Untuk prosesornya sendiri si motherboard Intel D525MW ini Menggunakan prosesor Intel Atom D525 dengan clock speed 1,8 GHz Untuk RAM-nya sendiri sebenarnya ini mentok sampai 4GB DDR3 ya cuy 2x2GB Tapi disini saya pasang yang 2GB saja Lalu untuk TDP-nya si motherboard ini dengan prosesornya itu TDP-nya cuma 13W cuy Jadi kalian nggak perlu pusingin lah kalau punya motherboard ini Tapi sayangnya kalau kalian beli ini di internet Saya lihat terakhir itu paling murah Rp150 ya Cuma saya nggak sempat screenshot Sedangkan ini saya dapat di pasar lowak harganya sekitar Rp25.000an Jadi ya it's okay walaupun ada minusnya yaitu di soundcard Jadi saya perlu tambah soundcard walaupun soundcard-nya juga belabel Balik lagi ke OS Untuk driver VGA-nya otomatis ketetak di antics Linux ini cuy Jadi untuk di antics Linux ini sih driver VGA-nya ketetak ke GMA-i915 cuy Sedangkan untuk di Windows itu GMA-950 kalau kalian pakai driver-nya Jadi ya masih oke nih plug and play juga mirip kayak Radeon Di OS ini saya mencoba beberapa aplikasi Contohnya kalau kalian mau hanya untuk aplikasi sosmed ya cuy Saya rasa nggak terlalu berat ya Kalian coba buka Instagram Coba buka Facebook Itu it's okay nggak terlalu berat Apalagi cuma buat racing Saya tes waktu kemarin itu sempat buat tes ngetik Itu masih oke masih jalan masih ringan lah Terus mungkin kalau buat main game ringan ya Itu masih jalan juga masih jalan juga beberapa game ringan Walaupun mesti stutteringnya cuy Karena ya kita tahu untuk native dari Linux itu game kebanyakan Mesti pakai minimal OpenGL 4 ya Tapi sayangnya kalau kalian membuka video online seperti yang ada di Youtube cuy Itu makan hampir 90% resource dari prosesornya cuy Padahal itu cuma sekitar 240p ya untuk format videonya Mungkin kalau kalian pasang Windows XP ataupun Windows 7 Si PC ini masih cukup lah untuk bermain game-game ringan cuy Kayak mungkin game-game tahun 2008 kebawah ya Itu it's okay Tapi kalau kalian pakai Linux Apakah tanya bisa buat main game? Jangan tanya saya cuy Karena buat jalanin game itu udah sering crash Bahkan untuk jalanin game-game ringan ya Kayak Stronghold Crusader itu udah auto force close Karena OpenGL-nya masalah juga Ini mentok ke OpenGL 2.1 Untuk jalanin main test aja cuy Main test itu alternatif ya Kalau kalian kurang tahu di dunia open source Itu alternatifnya dari Minecraft cuy Itu buat jalanin main test aja Kalian kan tahu cuy Kita itu bukan manusia gua ya Kita itu perlu yang namanya ke atas permukaan cuy Itu anjir Drop FPS cuy Bahkan sempet kalau kalian lagi stuttering sekali ya Itu bisa tembus sampai 2 dan 3 fps cuy Ya tapi Lihat sisi positif lainnya Kalian masih bisa main gamenya ya cuy Tapi of course untuk game-game ringan masih oke lah Kayak mungkin kalau mainan Wolfenstein Walaupun ada ke stuttering juga Yang jelas selalu preset semua ya cuy Itu presetnya di low semua 60x480 Itu saya rasa ya masih bisa jalanin lah Lalu kemarin ada yang tanya waktu live stream Bang pasang steam bang pasang steam Cuy Saya kasih tahu kalian Motherboard ini aja cuy Kalian jalanin browser Itu dia udah makan resource yang cukup gede cuy Dan itu mos-mosan Kalau lagi buat jalanin steam cuy Ya dan ini terjadi waktu saya coba install steam ya cuy Itu wah glek parah cuy Bahkan UI-nya itu sampai ngebuk loh Bisa kepasang Of course bisa Tapi game yang baru saya install itu Cuma berhasil 2 yang dijalanin Si Half-Life sama si Counter-Strike Dan itu juga yang seri Condition Zero ya cuy Ya oke Kita langsung aja tes Gimana sih performance Dari Intelatom D525MW ini Dalam menjalankan dari Antics Linux Kita langsung aja lihat Gimana videonya Let's go cuy I was born to be a fighter Had these dreams and desires I would be something better Energy got a fire in my soul It keep burning A pain that keep hurting A curse is a merge I'm feel the thirst Keep on working I won't stop I won't quit To the top of this shit I get lost in the work Sweat dripping Not a bitch I get mad I get pissed I get after this shit Hit the gas Feel the grip Adrenaline Never miss I'm not patient But I've learned to embrace it Cause I've been working I've been waiting Never complacent Cause I'm so close I could taste it Wanted away from everything I've been chasing I'm honest And I promise That I got this I'm launching All I've wanted It's been exhausting I'll teach you How to harness Control their conscience You got this Yeah, you got this You gotta run it You got one shot Life ain't fair Are you gonna win Or if I play scared I will not stop I am prepared To get to the top Yeah, you must be rare Got a mic Hey 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 I will not stop I am prepared To get to the top Yeah, you must be rare Yeah, I'm fighting hard for the crown Yeah, no doubt I'll be the best Pound for pound I'm obsessed with winning This is my house So watch out I'm coming to the top Jadi kesimpulannya Kalau kita pakai Andex Linux di PC kentang ya cuy Terutama ini Bayangin aja ini PC kentang saya Lebih kentang daripada punya kalian ya cuy Ya, Intel Atom cuy Kalian berharap apa Sama Intel Atom di tahun 2024 Untuk resource-nya Kalau kita pakai OS Andex Linux ya cuy Dari kesimpulannya Yang kita dapat Itu udah kebilang Keringan banget Kita lihat dari Punya si Andex Linux ini Masih bisa ngejalanin Beberapa progress yang Cukuplah untuk Harian ya cuy Kayak mungkin Browsing Terus kalian Buka sosmed Walaupun agak nge-lag ya cuy Tapi masih bisa Ya kan Terus ada juga ngetik ya cuy Main game ringan It's okay Ya, jadi gimana menurut kalian Apakah kalian tertarik Untuk pasang si Antex Linux ini Di PC kalian Terutama bagi PC kalian yang terbilang Masih kentang Silahkan tulis di komentar Kalau untuk Tutorial installnya Silahkan lihat di Sisa live stream kemarin Itu saya sempat kasih Tutorial installnya Oke, thanks for watching See you next video And bye-bye Sub indo by broth3rmax